Sementara itu Pak Kek Sian Ong yang menghadapi Gak Lokai juga merasa kecewa. Akan tetapi berbeda dengan si muka merah yang mendemonstrasikan tenaga yang kaya dasyat dan amat kuatnya itu, ia mengeluarkan keahliannya, yaitu tenaga in yang lemas dan halus. Ketika Gak Lokai menghantamnya dengan tongkat, ia menyambut dengan telapak tangan dan tubuh Gak Lokai bersama tongkatnya mencelat ke atas. Gak Lokai terkejut. Namun karena ia pun seorang yang liai, biarpun tubuhnya mencelat ke atas, ia bergerak di udara dan menghantamkan tongkatnya ke arah kepala Pak Kek Sian Ong. Kakek muka putih ini lagi-lagi menyambut dengan telapak tangan dan sekali lagi tubuh Gak Lokai mencelat ke atas. Berkali-kali hal ini terjadi sehingga tubuh Gak Lokai bagaikan sebuah bal yang dipermainkan lawan. Iblis-iblis tua, berani kau mempermainkan Hong Sim Kaipang bentakan halus ini keluar dari mulut Ye Usyang Ki. Pemuda ini menjadi marah ketika menyaksikan betapa dua orang kakek aneh itu mengacaukan pertemuan Kaipang yang mempunyai maksud baik itu. Apalagi ketika melihat betapa Gak Lokai dan Chiam Lokai dipermainkan, ia segera tahu bahwa dua orang tokoh pengemis itu bukanlah lawan dua orang kakek yang datang mengacau. Ia sendiri belum tentu dapat mengalahkan dua orang kakek yang sakti itu, namun melihat usaha persatuan yang diadakan Hong Sim Kaipang itu terancam bahaya, ia segera meloncat naik, menegur dan sekaligus ia melemparkan hiasan bunga yang biasanya menghias topinya. Lontaran itu bukanlah sebarang lontaran, melainkan serangan yang hebat dan yang mengancam jalan darah di dekat siku Lam Kek Sian Ong. Siang Ki sengaja menyerang kakek Muka Merah karena melihat betapa kakek Muka Merah ini amat dasyat kedua tangannya dan pada saat itu keadaan Chiam Lokai amat berbahaya. Sekali saja tangan kakek Muka Merah itu berhasil menonjok tubuh Chiam Lokai, tentu tokoh Hong Sim Kaipang itu akan roboh tewas. Ayah kakek Muka Merah itu mengeluarkan seruan kaget. Lengannya terasa kesemutan karena jalan darah di sikunya secara tepat sekali tertusuk gagang hiasan bunga. Tadi ia melihat benda ini menyambar, akan tetapi tentu saja ia memandang rendah. Siapa kira totokan gagang bunga itu cukup mengandung tenaga iwakang yang dasyat sehingga lengannya kesemutan. Ia terheran-heran, ini bukan sambitan orang biasa. Maka ia berseru kaget dan memutar tubuh menghadapi Yeu Siang Ki. Keheranannya bertambah ketika ia mendapat kenyataan bahwa yang menyambitnya hanya seorang pemuda tampan yang masih amat muda. Pada saat itu Chiam Lokai yang merasa marah dan penasaran menggunakan sisa tongkatnya menusuk dari belakang, mengarah lambung dan menusuk di bagian yang mematikan. Duk tusukan tongkat itu tepat mengenai lambung, akan tetapi membalik seperti menusuk karet yang keras saja. Chiam Lokai kaget sekali akan tetapi sebelum hilang kagetnya, tiba-tiba tubuhnya sudah melayan jauh turun ke bawah panggung karena pada saat itu kaki lem Kek Sian Ong sudah melakukan gerakan menyepak, menendang ke belakang, persis seperti gerakan kaki kuda. Tanpa menoleh kakek muka merah itu mampu menendang Chiam Lokai yang lihai itu sampai terlempar ke bawah panggung. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa kesaktiannya memang luar biasa. Ye U Siang Ki maklum akan hal ini, maka pemuda ini tidak berani sendrono. Tadi pun menyaksikan sambitannya yang tepat mengenai jalan darah itu tidak melumpuhkan lengan kakek muka merah, ia sudah tahu bahwa lawannya benar-benar sakti. Kini pemuda itu sudah menyambar tongkatnya dan berseru keras. Tak seorang pun boleh menghina Hong Sim Kai Pang Ia lalu menggerakkan tongkat dan menerjang dengan gerakan yang mantap dan penuh tenaga Sim Kang. Wahaha, bagus, bagus. Eh, Pek Bin Tuako, kakak muka putih. Kau lihat lawanku ini. Biarpun masih muda, baru berharga untuk diajak men-men ia bicara sambil menggerakkan tubuh mengelak. Sekali lihat saja len kek siang ong mengerti bahwa ilmu tongkat pemuda ini hebat dan tak boleh dipandang ringan, maka timbulah kegembiraannya untuk melayani Ye U Siang Ki. Eh, kakek tua, kau mundurlah. Kau bukan lawan iblis ini. Inilah suara kau we ilan. Ketika gadis ini melihat Ye U Siang Ki sudah melompat naik ke atas panggung dan turun tangan, ia pun tidak mau tinggal diam. Tentu saja ia pun mengenal dua orang kakek itu. Ia tahu bahwa mereka itu, Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, guru siang kean li, adalah dua orang kakek yang sakti. Tentu Ye U Siang Ki tidak mengenal mereka maka pemuda itu secara gegabah berani maju. Kalau tidak ia bantu, mana mungkin Ye U Siang Ki dapat menandingi dua orang kakek itu. Biarpun ia maklum bahwa dengan bantuannya sekalipun amat sukar untuk mendapat kemenangan, namun ia tidak bisa membiarkan sahabatnya menghadapi bahaya seorang diri. Maka ia pun lalu meloncat tinggi ke udara. Ia anggap bahwa gerakan gak lokai yang dibuat permainan oleh Pak Kek Sian Ong itu hanya akan menghalangi dan membuatnya tidak leluasa, maka sekali meloncat, ia sudah mengeluarkan ucapan tadi dan tahu-tahu di udara ia sudah menjamret leher baju gak lokai dan melemparkan kakek itu ke bawah panggung. Gerakan ini tentu saja kelihatan hebat luar biasa. Inilah demonstrasi ginkang yang hebat, juga sekali jamret saja ia dapat melemparkan seorang tokoh seperti gak lokai sudah membuktikan betapa lihainya gadis ini. Semua pengemis yang menyaksikan ini menjadi makin bengong dan bingung. Bahkan suling emas sendiri yang tadi terkejut melihat munculnya pengemis muda yang berani menentang lem Kek Sian Ong, kini melongo menyaksikan munculnya seorang gadis remaja yang bagaikan seekor naga muda kini sudah menerjang Pak Kek Sian Ong dengan pedangnya. Hohoho, Ang Bin Siawute kau bilang lawanmu hebat. Kau lihat ini, nona muda yang galak ini apakah kalah hebatnya Pak Kek Sian Ong berkata demikian, akan tetapi cepat mengelak dari gulungan sinar pedang yang menyambar-nyambar dasyat. Pertandingan di atas panggung kini benar-benar mengagumkan dan membuat para pengemis terlongong keheranan. Dua orang kakek tua rempa itu dengan gerakan-gerakan aneh dan ringan menghadapi seorang pengemis muda yang memutar tongkat secara hebat dan seorang gadis cantik yang memainkan pedang secara ganas. Gak Lokai dan Ciam Lokai juga sudah bangun. Untung bahwa tadi mereka tidak terbanting hebat dan juga tidak terluka. Hati mereka menjadi gentar karena maklum bahwa orang-orang yang sedang bertanding di atas panggung itu adalah orang-orang sakti yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripada kepandayan mereka. Suling emas sejak tadi sudah bangkit berdiri. Matanya tajam menonton pertandingan, menimbang dan menilainya. Sebentar ia memandang ke arah pengemis muda yang menghadapi Lem Kek Sian Ong, sebentar kemudian ia memandang ke arah gadis cantik yang menerjang Pak Kek Sian Ong. Ia makin terheran-heran. Pengemis muda itu ilmu tongkatnya hebat dan tinggi, tenaganya kuat dan memiliki kecepatan gerak yang membuktikan bahwa dia bukan ahli silat sembarangan. Diam-diam ia menjadi kagum sekali dan ia merasa seperti pernah mengenal ilmu tongkat yang dimainkan pemuda itu. Kalau dasarnya sudah jelas ilmu silat dari pantai timur, akan tetapi siapakah pernah mainkan tongkat seperti ini? Ia lupa lagi. Namun kekagumannya terhadap pemuda tampan itu tidak ada artinya ketika ia menonton pertempuran antara kakek muka putih dan gadis cantik. Suling emas melongo dan benar-benar ia terheran-heran menyaksikan sepak terjang gadis itu. Ilmu silat apa gerangan yang dimainkan oleh gadis dengan pedang kayunya itu? Dalam hal ilmu pedang, setidaknya telah mengenal dasar-dasarnya. Akan tetapi gerakan pedang yang dimainkan gadis itu benar-benar membuat ia terlongong. Gerak kakinya seperti gerak kaki ilmu silat siau limpai, tegap dan digeser-geser kuat. Akan tetapi ketika sambaran pedang diimbangi tendangan kaki, maka tendangan itu bukanlah tendangan ilmu silat siau limpai, lebih mirip tendangan ilmu silat utara gobipai. Dan gerakan pedang itu, kacau balau antara ilmu pedang bengkau dan ilmu pedang kunlun. Aneh bukan men, kacau balau namun justru kekacauannya inilah yang merupakan sifat ilmu silat gadis itu yang benar-benar luar biasa dan dasyatnya bukan main, keganasannya membuat suling emas mengerutkan kening. Pantas saja Pak Kek Sian Ong berkali-kali mengeluarkan seruan kaget dan kagum, dan agaknya kakek yang doyan berkelahi itu melayaninya dengan sungguh-sungguh sambil memperhatikan ilmu silat gadis itu. Namun sukarlah untuk mengenal atau mempelajari ilmu kacau balau ini sehingga si kakek merasa sayang kalau cepat-cepat menghentikan pertandingan. Setelah meneliti sejenak taulah suling emas bahwa dua orang muda itu benar-benar bukan orang sembarangan, tentu murid-murid orang pandai yang memiliki kepandaian luar biasa. Juga ia sudah mengenal sifat-sifat dan keampuhan ilmu silat mereka. Ia sudah tahu pula akan sifat Pak Kek Sian Ong. Dibandingkan dengan Lem Kek Sian Ong, kakek muka putih itu lebih lunak dan agaknya tidak akan tega untuk mencelakai orang muda. Oleh karena itu, ia lalu meloncat ke dekat Lem Kek Sian Kong dan berkata kepada Yeu Siang Ki sambil menangkis sebuah pukulan tangan kiri, Lem Kek Sian Ong, orang muda, kau bantulah gadis itu. Biarkan dia yang menyerang, kau memperkuat pertahanan kalian. Duk dua lengan yang sama-sama mengandung tenaga Sien Kang yang dahsyat bertemu. Lem Kek Sian Ong sejak tadi tidak pernah ditangkis Yeu Siang Ki karena pemuda yang cerdik itu maklum bahwa ia kalah tenaga. Kini melihat ada orang yang berani menangkis, sengaja Lem Kek Sian Ong mengerahkan tenaga Yang Kang yang menjadi keistimewaannya. Akibatnya, pertemuan kedua lengan itu membuat suling emas terhuyung ke belakang, akan tetapi Lem Kek Sian Ong juga terjengkang dan hampir roboh. Bukan main kaget dan herannya sehingga kakek muka merah mengeluarkan seruan seperti seekor singa yang membuat papan panggung tergetar dan sejenak ia hanya berdiri memandang dengan meti melotot. Sementara itu Yeu Siang Ki yang melihat gerakan orang bertopeng yang mengaku ayahnya itu, seketika maklum bahwa orang ini kepandainya hebat, maka tanpa ragu-ragu lagi ia menerjang Pak Kek Sian Ong yang sedang melayani Kwe Ilan. Kau seranglah terus, biar aku yang menahannya bisiknya kepada Kwe Ilan. Pertandingan dilanjutkan dengan hebat dan makin gembira lah hati Pak Kek Sian Ong. Setelah kini dikeroyok dua barulah ia merasa seimbang dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan kepandain. Diam-diam ia kagum kepada pemuda yang tadi menjadi lawan Lem Kek Sian Ong ini. Bagaimana pemuda ini dapat mengatur sedemikian tepatnya dengan membagi dua daya tempur mereka? Memang sifat ilmu pedang gadis ini liar dan ganas bukan main, serangan-serangannya kuat, pendeknya letak kelihayan ilmu pedang ini berada pada daya serangnya. Adapun ilmu tongkat pemuda itu lebih mengutamakan pertahanannya sehingga amatlah tepat apabila dipergunakan untuk menjaga diri dan mempertahankan. Gembira lah hatinya menghadapi serangan-serangan pedang yang demikian berbahaya dan menghadapi pertahanan seperti benteng baja kuatnya dari tongkat pemuda itu. Di lain pihak, dua orang muda itu juga berbesar hati karena begitu mereka berdua bertanding dengan sikap seperti yang dianjurkan suling emas tadi, ternyata mereka dapat mengimbangi kelihayan kakek muka putih. Sementara itu, pertandingan antara suling emas dan Lem Kek Sian Ong juga bukan main hebatnya. Setelah beberapa kali hawa pukulan mereka saling bertemu dan membuat keduanya terdorong mundur, diam-diam mereka menjadi kaget. Lem Kek Sian Ong bersama Pak Kek Sian Ong selama dalam hukuman di Lareng Luliang San memperdalam ilmu silat mereka dengan maksud menghadapi buk Kek Sian Su yang sakti. Dapat dimengerti bahwa ilmu kepandainya jauh lebih hebat daripada 20 tahun yang lalu ketika ia bertemu dengan suling emas di hitam. Di zaman itu hanya beberapa orang saja yang memiliki tingkat kepandain setinggi Lem Kek Sian Ong. Akan tetapi mengapa orang bertopeng ini mampu menandinginya? Sama sekali kakekmu kamera ini tidak mengira bahwa yang dihadapinya adalah lawan lama, suling emas. Di pihak suling emas sendiri juga terheran-heran karena selama inipun ia memperhebat kepandainya, bahkan ia yakin akan kekuatan sinkang di dalam tubuhnya. Namun ternyata bertemu dengan kakekmu kamera ini, ia hanya dapat mengimbangi kekuatannya. Maka ia lalu merubah gerakannya, hendak mencari kemenangan dengan menggunakan ilmu silatnya yang ia yakin lebih murni dan lebih banyak ragamnya daripada ilmu silat Lem Kek Sian Ong. Ia lalu menggerakkan kedua tangannya, mulai menulis hurut-huruf mulia di udara. Tampaknya saja seperti menulis huruf, padahal kekatnya semua gerakan itu mengandung hawa serangan yang amat dasyat sehingga terdengar anginnya bersyutan, karena inilah hanglin bun hoat, silat huruf angin dan awan. Lem Kek Sian Ong yang merasa tergetar oleh angin pukulan gerakan tangan lawan, menjadi kaget sekali dan berulang-ulang ia mengeluarkan seruan keras. Saat mendengar seruan kawannya, Pak Kek Sian Ong yang sedang gembira melayani dua orang muda yang mengeroyuknya menjadi terheran-heran. Seruan-seruan itu menandakan bahwa kawannya kaget dan terheran, menemui lawan berat. Tidak sembarang orang dapat membuat lem Kek Sian Ong mengeluarkan seruan-seruan seperti itu. Pak Kek Sian Ong mencari kesempatan, lalu menengok. Alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa kawannya terdesak hebat oleh pengemis berkedok yang gerakannya luar biasa sekali. Ia berseru keras dan kedua lengannya lalu ia dorongkan ke depan, ke arah Kwe Ilan dan Yeu Sian Ki. Karena kakek ini mengerahkan seluruh tenaga singkangnya dan sekaligus menyerang mereka berdua, tentu saja Sian Ki tidak dapat menahan dua serangan ini sekaligus dan terpaksa Kwe Ilan menjaga diri dengan memutar pedangnya. Namun hebat sekali angin pukulan yang keluar dari dorongan kedua tapak tangan yang terbuka itu. Betapapun Yeu Sian Ki dan Kwe Ilan mempertahankan diri, tetap saja mereka terhuyung-huyung ke belakang sampai lima-enam langkah. Kesempatan yang memang dicari oleh si muka putih itu lalu dipergunakan sepenuhnya. Bagaikan kilat cepatnya, tubuhnya sudah mencelat ke arah suling emas yang sedang berhantam dengan lem Kek Sian Ong. Gerakan Pak Kek Sian Ong ini luar biasa cepatnya dan tak terduga-duga sama sekali. Memang Pak Kek Sian Ong adalah seorang ahli yang memiliki keistimewaan sebaliknya daripada lem Kek Sian Ong. Kalau lem Kek Sian Ong ahli dalam penggunaan tenaga sakti yang ia salurkan menjadi tenaga yang dasyat, keras dan amat kuat, adalah Pak Kek Sian Ong menyalurkan tenaga saktinya menjadi tenaga yang amat halus dan tidak menimbulkan suara. Akan tetapi kekuatannya tidak kalah oleh kakek muka merah, bahkan melebihinya. Demikian pula ketika ia melomcat, tanpa mengeluarkan suara tau-tau lengannya sudah menyelonong ke depan dan jari tangan kirinya mencengkeram kepala didahului oleh jari tangan kanan yang menotok ke arah leher. Kepandayanmu boleh juga demikian Pak Kek Sian Ong berseru sebagai tanda serangannya. Suling emas terkejut sekali. Menghadapi seorang di antara dua kakek ini saja, tidak mudah baginya untuk memperoleh kemenangan. Kalau ia dikeroyok, hal ini bukan main beratnya. Cepat sekali ia menendang lengan tangan lem Kek Sian Ong yang sudah menyerangnya dan pada detik lain tubuhnya sudah mencelat ke atas. Terpaksa ia akan menyambut serangan Pak Kek Sian Ong dari atas itu dengan kera keras melawan keras. Sambil mengerahkan tenaga, ia menangkis totokan pada lehernya dan balas menghantam dada sambil miringkan kepalanya yang dicengkram. Plak-plak cepat sekali gebrakan yang terjadi di udara ini. Tubuh Pak Kek Sian Ong terlempar ke belakang dan ketika turun kakek itu terhuyung-huyung dan berseru. Bagus di tangannya terdapat sehelai sapu tangan yang tadi menutupi muka suling emas. Suling emas kaget dan cepat ia berjungkir balik membuat salto sampal lima kali di udara sebelum turun karena ia khawatir akan penyerangan lem Kek Sian Ong yang tentu akan hebat sekali karena posisi dirinya tidak menguntungkan. Akan tetapi ketika kedua kakinya turun di atas papan, ia melihat betapa dua orang kakek itu hanya berdiri dan memandangnya dengan metel, terbelalak. Suling emas dua orang kakek itu berseru heran. Sungguh tak mereka sangka bahwa mereka akan berhadapan dengan suling emas di situ. Saking heran, sejenak mereka tak dapat bicara. Tadinya Pak Kek Sian Ong merasa penasaran sekali. Ia gagal dalam serangannya dan hanya berhasil merenggut sapu tangan penutup muka, akan tetapi ia sendiri menerima pukulan di pundak yang membuat bagian tubuh itu terasa ngilu. Kini setelah mendapat kenyataan bahwa lawan yang amat tangguh itu adalah suling emas, penasarannya hilang, terganti rasa heran. Bukan hanya kedua orang kakek tua renta ini yang terkejut dan terheran melihat suling emas, juga semua orang yang berada di situ. Bermacam perasaan teraduk dalam hati mereka. Ada yang merasa kagum dan girang karena maklum bahwa pendekar sakti yang dicintakawan ditakuti lawan ini adalah seorang pendekar yang sejak dahulu bersahabat dengan kaum Kaipang. Ada pula yang marah dan benci karena memang sejak dahulu mengandung hati dendam kepada suling emas, karena suling emas adalah putra tunggal iblis Betina Toksiao Kweiliulusian yang melakukan banyak kejahatan sehingga banyak orang Kang Ou mendendam kepadanya. Yang paling gentar adalah kaum sesat yang menyelundup menjadi anggota Kaipang. Mereka maklum bahwa bukan saatnya bagi mereka untuk menentang kaum pengemis baju butut setelah suling emas berada di situ. Diam-diam para pengemis Hek Peng Kaipang dan Hek Coa Kaipang segera pergi dari situ untuk menyelamatkan diri dan hendak melaporkan peristiwa ini kepada junjungan mereka, yaitu Butek Sulem. Sementara itu suling emas yang sudah terbuka rahasianya menarik napas panjang tiga kali, memandang ke sekeliling kemudian mengeluarkan sebatang suling dari balik jubahnya. Sambil melintangkan suling emasnya di depan dada, ia menatap dua orang kakek itu sambil berkata, Baiklah, Jiwi Sian Ong, Sian Ong berdua. Agaknya memang Jiwi paling suka mengacau semenjak dahulu, tetapi jangan mengira aku akan dam saja melihat kalian mengacau Kong Sim Kaipang. Aku akan mewakili sahabat baikku Yew Kang Tiang Lo untuk melindungi Kai Pang dari gengguan kalian, suara ini jelas dikeluarkan dengan halus akan tetapi jelas terdengar oleh semua pengemis yang hadir di situ. Gak Lokai dan Ciam Lokai berdiri bengong, sama sekali tidak mengira bahwa mereka betul-betul telah salah sangka. Kiranya orang yang mereka sangka Yew Kang Tiang Lo itu adalah suling emas, pendekar sakti yang namanya menggetarkan jagad selama puluhan tahun? Yew Siang Ti berdiri dengan muka pucat. Sama sekali di luar persangkaannya bahwa yang memasukkan nama ayahnya adalah suling emas, pendekar yang dicari-carinya, pendekar yang selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh ayahnya. Tidaklah salah dugaannya bahwa orang aneh ini memang bermaksud menyelamatkan Kai Pang dengan menggunakan nama ayahnya. Akan tetapi mengapa menggunakan nama ayahnya? Nama suling emas sendiri jauh di atas nama Yew Kang Tiang Lo, jauh lebih terkenal dan ditakuti orang jahat. Mengapa suling emas menggunakan nama ayahnya yang sudah meninggal dunia? Mengapa pula memakai kedok sapu tangan seperti orang takut dikenal? Mengapa suling emas seakan-akan hendak menyembunyikan diri? Saking heran dan bingungnya, pemuda yang merasa girang di hatinya berdiri memandang dengan bengong. Kwe Ilan memandang dengan sinar macu bercahaya. Ia kagum sekali terhadap suling emas. Kagum menyaksikan sepak terjangnya ketika menghadapi dua orang kakek yang sakti itu, dan terutama kagum sekali setelah kini sapu tangan itu terbuka. Wajah laki-laki yang amat gagah dan entah bagaimana, jantungnya berdebar dan ia merasa tertarik sekali. Kini ia tidak akan sesalkan ibu kandungnya andai kata ibu kandungnya itu mencinta laki-laki ini. Makin besar keinginan hatinya untuk bicara dengan suling emas, untuk bertanya kepada pendekar ini tentang Ratu Yalina di hitam. Pada saat itu ia melihat suling emas sudah mencabut sulingnya, melihat pula betapa dua orang kakek itu sambil tertawa-tawa girang sudah mencabut pedang mereka. Si kakek muka putih mencabut pedang putih sedangkan kakek muka merah mencabut pedang merah. Ia maklum betapa lihainya dua orang kakek itu maka timbulah kekhawatiran di hatinya. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia meloncat maju menghadapi dua orang kakek itu sambil menudingkan pedangnya ke arah hidung mereka. Kalian ini dua orang tua bangka benar-benar tak tahu malu. Tidak hanya para pengemis yang kaget setengah mati, bahkan suling emas yang sejak tadi sudah kagum dan heran melihat ilmu silat gadis ini, sekarang bengong melihat betapa gadis ini berani memaki-maki dua orang kakek sakti itu. Anehnya, dua orang kakek itu hanya tersenyum lebar di maki-maki. Kalian ini sudah tua bangka seperti kanak-kanak nakal saja. Lupa lagikah kalian betapa secara pengecut kalian memukul Bu Kek Siansu? Lupa lagikah kalian betapa kalian menangis dan menyesali perbuatan? Betapa kalian bersumpah akan mentaati pesan beliau sampai mati? Apakah yang dipesan oleh Bu Kek Siansu? Pak Kek Sian Ong hanya meringis dan menundukan muka, akan tetapi, lem Kek Sian Ong dengan melotot lalu membentak. Bocah kurang ajar. Siapa bilang kami lupa akan pesan Bu Kek Siansu? Sepasang mati yang jeli itu bersinar-sinar tajam, bibir yang merah itu tersenyum mengejek, pedang kayu di tangan masih menuding ke arah hidung lem Kek Sian Ong ketika gadis itu berkata nyaring. Tidak lupa mungkin sekali, akan tetapi melanggar sudah jelas. Apakah kau kira aku lupakan pesan itu? Masih terbayang di depan mataku bagaimana Kek Suci itu mengatakannya kepada kalian? Gadis itu dengan gerakan lincah lalu duduk bersilah di atas papan dan berkata lagi, Dia bersilah seperti ini, hanya bedanya, setelah menerima pukulan curang dan pengecut kalian, dari mata, hidung, mulut dan pelingannya mengalir darah segar. Kemudian ia berkata begini, Kwe Ilan duduk bersilah setengah memejamkan matu dan meniru lagak dan suara Bu Kek Siansu sedapatnya. Anak-anak yang baik. Tidak ada pengorbanan apa-apa. Yang keras kalah oleh yang lunak, itu sudah sewajarnya. Yang lenyap diganti oleh yang muncul, yang mati diganti oleh yang lahir. Apa bedanya? Paling penting, mengenal diri sendiri termasuk kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohannya, sadar insyaf dan kembali ke jalan benar. Yang lain-lain tidakkah penting lagi? Selamat berpisah. Kwe Ilan meloncat bangun dan kembali menudingkan ujung pedangnya ke arah hidung dua orang kakek itu berganti-ganti. Nah, betul tidakkah demikian? Memang betul. Nah, bagaimana kau bilang kami melanggarnya? Kami memang sudah sadar dan insyaf, bantah Pak Kek Sian Ong. Wah, kalian tebal muka benar-benar. Kalian datang mengacau di sini masih bilang sadar dan insyaf. Bukankah perbuatan kalian hari ini merupakan pelanggaran sumpah itu? Bukankah kalian kembali menggunakan kepandayan untuk berbuat jahat dan mengacau? Tidak. Jembel-jembel busuk ini jahat dan menyeleweng, saling memperebutkan kedudukan, sudah sepatutnya dihajar. Kalau kami yang menjadi raja jembel dan memimpin para jembel busuk ini ke jalan benar, bukankah itu merupakan perbuatan baik lemkek Sian Ong membantah? Tak tahu malu kawai ilan kembali memaki. Yeu Siang Ki ini adalah putra Yeu Kang Tiang Lo dan suling emas itu adalah sahabat baik mendiang Yeu Kang Tiang Lo. Dengan kera masing-masing, mereka hendak menyelamatkan Hong Sim Kaipang dari penyelundupan orang-orang sesat. Kalau kalian membantu mereka dan membasmi kaum sesat, itu barulah benar namanya. Akan tetapi kalian memusuhi orang-orang gagah Hong Sim Kaipang, bukankah itu berarti kalian lebih sesat daripada kaum sesat? Baiklah, kalau aku bertemu dengan buk Kek Sian Su, hendak kulaporkan hal ini, minta bagaimana pendapat orang tua suci itu dan hendak kulihat kelak bagaimana kalian masih mempunyai muka untuk bertemu dengan beliau. Lam Kek Sian Ong dan Pak Kek Sian Ong saling pandang dengan muka berubah. Ucapan gadis itu amat berkesan di hati mereka. Akhirnya mereka merasa ngeri juga kalau sampai buk Kek Sian Su mendengar tentang sepak terjang mereka yang mengacau Kong Sim Kaipang. Apalagi setelah mereka melihat suling emas berada di situ. Mereka tahu bahwa suling emas adalah seorang pendekar yang dikasihi buk Kek Sian Su. Sudahlah, kami mengaku salah, Nona. Jangan kau bilang apa-apa kepada buk Kek Sian Su orang tua itu. Akan tetapi kesalahan kami tidak sengaja. Kami memang tidak tahu akan urusan kaum jembel ini. Nah mana sekarang golongan jembel sesat? Biar merasa kerasnya kepalan kami kata Lam Kek Sian Ong. Dasar kalian, tua bangka-tua bangka bodoh. Sudah jelas yang menyeleweng adalah Hek Peng Kaipang dan Hek Coa Kaipang. Mereka ini sudah pergi jauh. Andai kata kalian mengejar juga, kalau kalian nanti bertemu dengan datuk mereka yang bernama Bu Tek Siu Lam, kalian tentu akan lari terbirit-birit ketakutan. Heh, kau lihat saja bentak Pak Kek Sian Ong marah. Hayo, Ang Bin Siaw Teh, kita kejar mereka dua orang kakek itu lalu meloncat turun dari panggung dan secepat terbang mereka pergi. Dari jauh terdengar suara Lam Kek Sian Ong. Suling emas, lain kali kami akan mencarimu untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul. Suling emas hanya tersenyum pahit dan tidak menjawab. Pada saat itu, setelah para pengacau pergi, kembali suling emas yang menjadi pusat perhatian. Keadaan masih tetap tegang karena hal-hal dan perubahan-perubahan baru yang mereka dengar dan hadapi ini tidak kalah gawat dan menegangkan daripada tadi. Orang yang mereka anggap Yew Kang Tiang Lo tadi ternyata bukan Yew Kang Tiang Lo. Ini sudah hebat, akan tetapi lebih hebat lagi, orang itu ternyata suling emas. Lalu muncul pengemis muda lihai yang menurut keterangan si gadis jelita adalah putra Yew Kang Tiang Lo. Semua pengemis menjadi bingung dengan adanya perubahan-perubahan hebat yang amat cepat terjadi di depan mati mereka. Akan tetapi karena maklum akan lihainya tiga orang yang kini berada di atas panggung itu, mereka tidak berani apa-apa. Juga jelas bahwa dalam sepak terjang mereka tadi, mereka membantu Hong Sim Kaipang. Suling emas yang kini tidak menutupi muka dengan sapu tangannya lagi, berdiri di atas panggung berhadapan dengan Yew Siang Ki dan Kwe Ilan. Mereka bertemu pandang untuk beberapa lamanya. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi Siang Ki maju ke depan dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan suling emas. Paman, besar sekali hati saya dapat berjumpa dengan Paman yang memang saya cari-cari, dan lebih bahagia lagi hati saya menyaksikan betapa Paman telah melindungi Kong Sim Kaipang dari orang-orang jahat. Nama saya Yew Siang Ki. Yew Kang Ti yang lo adalah mendiang ayah saya. Sebelum meninggal dunia, ayah saya meninggalkan pesan kepada saya untuk membela Hong Sim Kaipang daripada pengaruh kaum sesat dan untuk usaha itu, kalau saya menemui kesulitan menghadapi orang jahat yang liai, saya diharuskan mencari Paman dan mohon pertolongan Paman. Siapa kira dapat berjumpa di sini, harap Paman menerima hormat saya. Suling emas tersenyum dan girang sekali hatinya. Dengan munculnya pemuda yang menjadi putra Yew Kang Ti yang lo, akan terbebaslah ia dari tugas melindungi Kong Sim Kaipang. Tadi ia sudah menyaksikan kelihayan pemuda ini dan agaknya pemuda ini sudah mewarisi kepandayan ayahnya. Melihat betapa pemuda ini secara gagah berani turun tangan menghadapi Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong yang sakti untuk membela Hong Sim Kaipang, ia maklum pula bahwa pemuda ini setia dan mencinta perkumpulan pengemis yang dulu dibangun oleh kakeknya, maka dapat diharapkan pemuda ini menggantikan Yew Kang Ti yang lo menjadi ketua perkumpulan ini. Untuk menguja Iwakang Yew Siang Ki, suling emas menempelkan kedua tangannya di pundak pemuda itu sambil membentak. Tak usah berlutut pendekar sakti ini mengerahkan sinkang yang disalurkan di kedua tangannya. Yew Siang Ki terkejut ketika merasa betapa pundaknya seakan-akan ditindih dua buah gunung, kemudian tenaga raksasa membetotnya ke atas. Ia mengerling ke atas dan melihat wajah yang tersenyum-senyum itu maklumlah ia bahwa suling emas sedang mengujinya. Maka ia pun cepat-cepat mengerahkan tenaga sehingga biarpun tubuhnya terbetot dan tertarik ke atas, namun ia masih dalam keadaan berlutut. Bagus! Engkau patut menjadi putra saudara Yew Kang Ti yang lo kata suling emas sambil melepaskan kedua tangannya. Pemuda itu melompat dan berdiri di depan suling emas dengan muka agak pucat dan bibir menyeringai menahan sakit. Suling emas terkejut sekali, tangan kirinya bergerak cepat dan beret baju Siang Ki sudah robek memperlihatkan pundak kirinya. Ternyata benar seperti dugaannya, di situ terdapat tanda menghitam seperti tapak jari tangan. Hem, kau terkena hawa pukulan jarak jauh yang amat berbahaya. Berputarlah kau dan jangan melawan. Yew Siang Ki tadinya terkejut dan heran ketika ia mengerahkan Iwakang untuk menahan ujian, ia merasa betapa dada kirinya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia makin terkejut ketika tiba-tiba suling emas merobek bajunya, akan tetapi kini ia merasa bersyukur. Sebagai seorang ahli silat tinggi, Tentu saja ia sudah dapat menduga bahwa kakek putih yang sakti tadi ternyata telah melukainya dengan pukulan jarak jauh yang membuat ia terdorong dan terhoyung ke belakang tadi. Maka tanpa banyak pikir lagi ia lalu memutar tubuh mebelakangi suling emas, melepaskan seluruh aurat dan tenaganya sedikit pun tidak melakukan perlawanan. Pada saat itu ia merasa betapa pundak kiri dan punggungnya ditotok, kemudian telapak tangan yang amat panas seperti membara menempel di punggungnya. Sekarang bernapaslah panjang-panjang dan rasakan apakah masih sakit. Yew Siang Ki menarik napas panjang, hatinya girang sekali karena dada kirinya sudah tidak sakit lagi. Ia mengjeleng kepala dan berkata, Sudah tidak terasa apa-apa lagi, Paman. Suling emas melepaskan tangannya dan menghela napas. Sungguh berbahaya Pak Kek Sian Ong, tangannya masih keji. Akan tetapi bahayanya sudah lewat, hanya perlu memulihkan tenaganya. Hi, Nona, kesinilah engkau tiba-tiba suling emas memanggil dan menggapai ke arah Kwe Ilan. Kwe Ilan tercengang ketika tadi ia melihat betapa Yew Siang Ki disembuhkan dari lukanya oleh suling emas dengan tenaga Sinkang. Kemudian ia tersenyum girang. Kiranya kakek muka putih tadi lihai sekali sehingga dorongannya dari jarak jauh telah melukai Yew Siang Ki. Akan tetapi ia tidak terluka. Dan hal ini berarti bahwa dia lebih kuat daripada pemuda itu, lebih lihai. Ketika suling emas memanggilnya, sambil tersenyum ia menghampiri dan menyimpan pedangnya. Memang ia pun ingin sekali bicara dengan suling emas yang ia kagumi. Ingin bicara tentang Seng Ratu Hitan, ibu kandungnya. Begitu Kwe Ilan melangkah maju dengan metu bersinar, wajah berseri dan bibir tersenyum, suling emas memandang seperti orang terpesona. Dadanya berdenyut keras dan seketika teringatlah ia kepada Lin Lin atau Yalina, kekasihnya. Gadis ini sama benar dengan kekasihnya itu. Seperti itu pula Lin Lin dahulu mengangkat muka dengan leher panjang lurus, dada dibusungkan, pandang mata penuh ketabahan dan semangat. Seperti itu pula lenggang Lin Lin yang halus gemulai namun membayangkan kegagahan. Dan senyum itu. Senyum nakal dan aneh, pembawaan dari suku bangsanya yang asing, suku bangsa hitan. Gadis itu sudah berdiri dekat di depannya, namun suling emas masih memandang, merasa seperti dalam mimpi. Ia melihat Lin Lin muda kembali, menjadi gadis remaja. Melihat keadaan suling emas ini, Kwe Ilan memperlebar senyumnya, merasa lucu dan aneh. Dilihat sikapnya, pendekar sakti yang berjuluk suling emas ini tiada ubahnya dengan laki-laki biasa, yang selalu memandangnya dengan sikap tertarik seperti itu. Akan tetapi sinar matanya lain daripada laki-laki yang lain. Sinar mati yang terpancar keluar dari sepasang mati yang sayu sedih itu tidak mengandung nafsu seperti pada laki-laki lain, melainkan penuh pertanyaan dan keheranan, bukan kekaguman dan bukan pula gairah. Jadi engkau inikah orangnya yang berjuluk suling emas? Sudah banyak ku dengar tentang dirimu dari Yew Syangki. Memang aku ingin sekali jumpa denganmu, banyak hal yang hendak ku tanyakan. Suling emas, dimanakah kita dapat bicara dengan enak dan leluasa? Kuharap engkau tidak akan merasa keberatan. Engkau anak siapa? Siapa ibumu? Pertanyaan ini keluar dari mulut suling emas secara otomatis seperti di luar kesadarannya dan terdengar keras seperti bentakan sehingga semua orang yang mendengar mengira bahwa pendekar itu menjadi marah-marah. K.W. Ilan tersentak kaget, keningnya berkerut, matanya memandang tajam. Apa maksud pendekar ini? Mengapa begitu jumpa, terus saja bertanya siapa ibunya? K.W. Ilan adalah seorang gadis yang amat serdi. Pertanyaan yang membingungkan semua orang ini sudah dapat diduga maksudnya dalam sekejap mata oleh K.W. Ilan. Ia sudah mendengar bahwa orang ini, suling emas adalah kakak angkat ratu Yalina, dan mungkin sekali, kalau tidak hisapan jempol belaka percakapan antara kaum sesat, di antara kakak dan adik angkat ini terjalin kasih sayang. Kalau betul demikian, agaknya kini suling emas terkejut melihat dia dan tentu saja hanya satu hal yang menyebabkannya, yaitu bahwa dia tentu mirip dengan ibunya di waktu masih muda. Ia tidak meragukan keterangan bibi dan gurunya, bahwa ibu kandungnya adalah ratu Yalina. Kau tanya namaku? Seperti engkau, namaku hanya nama julukan. Mutiara hitam. Tentang ibuku, aku sendiri tidak tahu. Mendengar jawaban ini, suling emas baru sadar betapa tidak pantasnya pertanyaannya tadi. Wajahnya menjadi merah sekali dan ia cepat berkata, Nona, kau bukalah baju bagian dadamu. Kini wajah kawe ilan yang menjadi merah sekali, merah karena marah. Sepasang matanya memancarkan kemarahan, sinarnya menyambar wajah suling emas dan tangan kanannya bertolak pinggang, telunjuk kiri menuding ke arah hidung suling emas sambil mulutnya membentak. Apakah kau kira setelah kau bernama suling emas dan terkenal sebagai pendekar besar yang sakti, boleh saja engkau menghina seorang seperti aku? Cih, manusia kurang ajar tak tahu malu setelah berkata demikian, ia membanting kakinya dengan gemas kemudian sekali bergerak, tubuhnya sudah melayang turun dari atas panggung. Kau we ilan. Kau we ilan, kembalilah. Engkau hendak kemana Yeu Siangki berseru memanggil. Kau we ilan tidak menoleh, hanya menjawab dengan suara menyatakan kekesalan hatinya. Aku pergi, uruslah dunia pengemismu, sampai jumpa. Kau we ilan Yeu Siangki masih berusaha menahan. Percuma, gadis seperti dia itu tak mungkin mau dicegah kehendaknya suling emas berkata lirih dan berkali-kali pendekar ini menarik napas panjang dan berkata, Aneh, benar-aneh, di dalam hatinya ia benar-benar makin heran menyaksikan sikap gadis pemarah itu yang sama dengan watak lin-lin. Kemudian ia bertanya kepada Yeu Siangki, Kau we ilan namanya? Mutiara hitam? Dari manakah datangnya? Ilmunya hebat. Entahlah, paman. Saya bertemu di tengah jalan, dia sebatang kero namanya Kau we ilan dan senyakam. Heh suling emas benar-benar terkejut, memandang wajah tampan itu dengan mata penuh selidik. Benar, paman. Ketika pertama kali mendengar saya pun terkejut dan melihat kelihayannya, saya mengira dia mempunyai hubungan keluarga dengan paman. Akan tetapi ternyata bukan dia, dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Kiranya, semenjak bayi dia dirawat kelurunya yang ia sebut-sebut bibisian. Suling emas berdiri tegak seperti arca. Penuturan singkat tentang gadis itu membuat pikirannya melayang-layang dan mengenangkan masa lalu. Bibisian? Kalau gadis yang sama benar wajah dan wataknya dengan lin-lin itu putri lin-lin, memang dia mempunyai seorang bibisian, yaitu Kam Sian Eng. Dan ilmu kepandayan Sian Eng memang hebat luar biasa, karena Sian Eng telah mewarisi pusaka ibu kandungnya, Tok Siaw Kwe Iliulusian. Benarkah sangkaannya ini? Akan tetapi, ahaha, mana mungkin lin-lin mempunyai putri? Ia hanya mendengar bahwa sampai kini lin-lin yang kini menjadi ratu yalina di hitam tidak pernah menikah dan hanya mempunyai seorang putra angkat, yaitu anak panglimanya sendiri yang setia, Kayabu. Pada saat itu, Gak Lokai dan Ciam Lokai sudah meloncat ke atas panggung. Tadi ketika semua orang mendengar bahwa orang yang mereka sangka Yew Kang Tiang Lo itu ternyata palsu dan suling emas adanya, mereka menjadi gaduh dan ramailah mereka mengeluarkan pendapat masing-masing. Gak Lokai dan Ciam Lokai segera merundingkan hal itu dengan anak buahnya. Mereka kini sudah mendengar bahwa Yew Kang Tiang Lo telah meninggal dunia dan karena mereka tahu bahwa suling emas dahulu sahabat baik Yew Kang Tiang Lo, maka mereka tidak akan menuntut, bahkan berterima kasih. Apalagi di situ ada terdapat pemuda lihai yang mengaku putra Yew Kang Tiang Lo, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu kebenarannya. Setelah mendapat persetujuan rekan-rekan mereka, dua orang kakek pengemis itu lalu melompat ke atas panggung. Langsung mereka berdua menghadapi suling emas dan memberi hormat. Kiranya Tai Hiap, pendekar besar, yang semenjak dahulu telah menjadi sahabat baik para Kaipang. Harap Tai Hiap sudi memaafkan kesalahan kami yang menyangka Tai Hiap adalah Yew Kang Tiang Lo, kata Gak Lokai. Suling emas balas menjura dan menarik napas panjang. Sama-sama salah, Lokai. Aku pun bersalah, telah berani mengaku sebagai Yew Kang Tiang Lo. Syukurlah kalian semua percaya bahwa perbuatanku ini sama sekali bukan untuk merampas kedudukan, melainkan untuk mewakili sahabatku itu membersihkan Hong Sim Kaipang. Sekarang rahasiaku telah terbuka, dan kebetulan sekali muncul putra Yew Kang Tiang Lo yang bernama Yew Siang Ki ini. Melihat kepandainya, kiranya tidak ada orang lain yang tepat untuk memimpin Hong Sim Kaipang dan bersama Kaipang Kaipang lain bersatu menghadapi ancaman kaum sesat. Ucapan Tai Hiap tepat sekali dan kami bergembira bertemu dengan putra Yew Kang Kaipang Chu, sungguh pun merasa sedih mendengar berita kematiannya. Akan tetapi, Tai Hiap, siapakah berani tanggung bahwa orang muda ini benar-benar putra Yew Kang Tiang Lo yang sudah puluhan tahun tiada berita kata Chiam Lokai. Pendapat rekan Chiam Lokai benar. Kalau yang memasukkan nama Yew Kang Tiang Lo itu Tai Hiap, hal ini masih tidak ada buruknya, bahkan lebih baik mengingat bahwa Tai Hiap seorang pendekar sakti yang selalu membela kaum lemah. Akan tetapi kalau sampai dipalsukan orang lain yang kemudian menyelewankan Kaipang seperti halnya lima pangcu yang telah lewas di tangan Tai Hiap, bukankah hal ini akan menimbulkan malapotaka? Karena itu, kami minta bukti dari orang muda ini bahwa dia betul-betul putra Yew Kang Tiang Lo. Bagus! Benar sekali terdengar para pengemis berteriak-teriak. Suling emas hanya memandang kepada Yew Siang Ki. Di dalam hatinya ia percaya kepada pemuda ini yang dapat ia nilai kejujuran dan kesetiaannya dari sikap dan sepak terjangnya tadi. Akan tetapi ia pun tidak berani memastikan apakah pemuda ini benar-benar putra Yew Kang Tiang Lo, karena ketika bertemu dengan tokoh pengemis itu dahulu, Yew Kang Tiang Lo tidak menyebut-nyebut tentang keadaan keluarganya. Oleh karena inilah ia diam saja dan menyerahkan kepada Yew Siang Ki sendiri untuk membuktikan kebenaran pengakuan sebagai putra Yew Kang Tiang Lo. Pemuda itu dengan sikap tenang, tanpa ragu-ragu menghadapi Cak Lokai dan Ciam Lokai sambil berkata, Kalau saya tidak salah duga, Jiwi, Anda berdua, tentulah Gak Lokai dan Ciam Lokai. Ayah pernah menyebut nama Jiwi kepada saya. Apa yang Jiwi kemukakan tadi memang benar. Saya harus dapat membuktikan bahwa saya Yew Siang Ki, benar-benar adalah putra tunggal Yew Kang Tiang Lo. Saya mempunyai tiga macam bukti, harap Jiwi dan semua saudara anggota Hong Sim Kaipang mendengar dan menyaksikannya. Yew Siang Ki berhenti sejenak, kemudian ia berkata lagi dengan suara lantang sambil menggerakkan kedua tangannya, yang kiri menekan di dada kiri arah tempat jantung dan tangan kanan diangkat ke atas membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Beginilah tanda rahasia perkumpulan kita Hong Sim Kaipang. Kakeku, Yew Jin Tiang Lo, yang menciptakan tanda rahasia ini. Bukan hanya sekedar tanda, melainkan memiliki tiga kegunaan, yaitu pertama sebagai tanda pengenal sesama anggota. Kedua mempunyai arti yaitu kosong dan hati, sesuai dengan nama perkumpulan kita, Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong. Kosong adalah kosong lahir batin. Lahirnya kosong dan miskin tidak memiliki apa-apa, dalamnya juga kosong dan polos tidak mempunyai watak dan pikiran kotor. Adapun hati dimaksudkan bahwa setiap anggota harus memiliki hati yang bersih dan penuh kesetiaan terhadap perkumpulan. Kemudian arti ketiga dan hal ini hanya dikenal oleh para pimpinan Hong Sim Kaipang, yaitu gerakan ini adalah jurus pembukaan daripada ilmu silat yang harus dimiliki oleh para pimpinan Hong Sim Kaipang. Nama ilmu silatnya pun Hong Sim Kun, ilmu silat hati kosong. Mendengar ini, berisiklah semua pengemis dan semua terheran-heran. Yang sudah tahu jelas akan arti tanda rahasia mereka itu mengangguk-angguk membenarkan, yang belum tahu kini menjadi tahu dan tercengang, tidak mengira bahwa tanda rahasia itu mempunyai arti yang begitu luas. Sekarang bukti kedua bahwa saya adalah putra tunggal Yew Kang Tiang Lo. Mungkin di antara saudara anggota Hong Sim Kaipang tidak ada yang mengetahui siapa nama Gak Lokai dan Ciam Blokai. Adakah di antara saudara yang mengetahui nama mereka berdua? Yew Siang Ki menanti sampai beberapa lama. Para pengemis itu kembali berisik sekali sehingga keadaan di situ menjadi seperti pasar. Namun tidak ada yang tahu akan nama dua orang tokoh yang selalu hanya dikenal sebagai Gak Lokai dan Ciam Lokai saja. Kemudian terdengar suara mereka. Tidak ada yang tahu. Yew Siang Ki menjura kepada Gak Lokai dan Ciam Lokai. Maafkan saya, Jiwi Lokai, untuk menjadi bukti, terpaksa saya memperkenalkan nama Jiwi. Kemudian pemuda ini menghadapi para pengemis dan berkata lantang. Mendiang Ayah pernah mengatakan bahwa di antara para tokoh Hong Sim Kaipang, yang boleh saya percaya adalah dua orang, yaitu Paman Gak Lun dan Paman Ciam Hiye inilah. Dua orang Lokai itu saling pandang dengan muka pucat. Sudah puluhan tahun mereka tidak pernah memperkenalkan nama, bahkan tidak pernah ada yang menyebut nama mereka. Memang hanya Yew Kang Tiang Lok yang mereka beritahu tentang nama mereka. Kembali para pengemis menjadi berisik, bahkan ada yang bersorak karena kedua orang Lokai itu sama sekali tidak membantah. Hal ini hanya berarti bahwa bukti kedua ini pun cocok. Sekarang bukti ketiga. Seperti ku katakan tadi, setiap pimpinan Hong Sim Kaipang tentu diberi pelajaran ilmu silat Hong Sim Kun. Ayah pernah bercerita bahwa pada masa ini, di antara semua anggota Hong Sim Kaipang, hanya Gak Lokai dan Ciam Lokai berdua sajalah yang faham akan ilmu silat itu. Karena dahulu ketika ayah datang ke sini untuk memimpin saudara-saudara menghadapi Pou Kai Ong, sebelum pergi lagi ayah telah menurunkan ilmu itu kepada dua orang tua ini. Benarkah, Jiwi Lokai? Gak Lokai dan Ciam Lokai berseri-seri wajahnya dan mengangguk-angguk. Kini mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang tahu semua kejadian rahasia ini tentulah benar putra Yew Kang Tiang Lo. Akan tetapi mereka masih belum puas. Kalau ketua mereka selihai suling emas, hati mereka akan menjadi lega. Akan tetapi Yew Siang Ki masih amat muda. Biarpun tadi kelihatan kelihayanya, bahkan dipuji oleh suling emas, namun cukup kuatkah pemuda ini menjadi ketua Kaipang yang kini menghadapi banyak musuh tangguh. Nah, kalau benar demikian, Siang Ki menyambung kata-katanya, sekarang saya persilahkan Jiwi untuk menguji aku dengan ilmu silat itu. Kalau aku dapat memecahkan Hong Sim Kun, jelaslah bahwa hanya ayahku Yew Kang Tiang Lo yang bisa mengajarkan ilmu itu kepada aku. Setuju. Baik begitu semua pengemis bersorak. Gak Lokai dan Chiam Lokai juga menjadi girang karena kini terbuka kesempatan bagi mereka untuk memuaskan hati mereka dengan menguji sampai di mana kelihayan putra Yew Kang Tiang Lo ini. Akan tetapi karena kini mereka yakin bahwa pemuda ini adalah putra Yew Kang Tiang Lo, maka mereka menjadi segan juga. Gak Lokai lalu menjura dan berkata, Yew Siaw Pang Chu, ketua Yew Muda, yang memerintah, harap suka maafkan kami dua orang tua berani kurang ajar. Yew Siaw Ki tertawa. Senang hatinya melihat sikap dua orang yang pernah dipuji ayahnya ini. Jiwi harap jangan sungkan-sungkan. Mulailah. Gak Lokai dan Chiam Lokai bergerak maju dan benar saja, sebagai pemukaan mereka telah bergerak seperti yang dilakukan Yew Siaw Ki tadi, yaitu tangan kiri menekan dada kiri sedangkan tangan kanan diangkat di atas kepala membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Juga pemuda itu melakukan gerak yang sama, setelah itu barulah dua orang kakek itu menyerang dengan jurus-jurus yang aneh, namun amat cepat dan menimbulkan angin pukulan halus. Diam-diam suling emas memperhatikan dan menjadi kagum. Ilmu Hong Sim Kun yang diciptakan kakek pemuda itu memang benar hebat, gerakannya halus dan indah, namun mengandung kecepatan gerak dan tenaga kuat. Begitu menyaksikan kakek pemuda itu menyambut serangan, tahulah suling emas bahwa dalam ilmu silat ini, si pemuda jauh lebih matang dan sempurna gerakannya daripada kedua orang lawannya. Hal ini adalah karena Gak Lokai dan Ciam Lokai hanya beberapa hari saja berkumpul dengan Yeu Kang Tiang Lo sehingga hanya menerima teoi dan menerima bimbingan sebentar, sebaliknya Yeu Siang Ki berlatih di bawah pengawasan ayahnya, tentu saja gerakannya lebih mahir dan sempurna. Dua orang kakek itu girang bukan main. Mereka pun tahu bahwa pemuda ini benar-benar mahir ilmu silat Hong Sim Kun dan semua jurus yang mereka keluarkan untuk menyerangnya, semua dapat dikembalikan, ditangkis atau dilahkan dengan baik sekali. Sampai habis semua jurus Hong Sim Kun mereka jalankan dan belum pernah mereka dapat menyentuh tubuh Yeu Siang Ki, sebaliknya setiap kali pemuda itu menangkis, tentu tangan mereka terpental dan pangkal dengan mereka terasa kesemutan dan setengah lumpuh. Mereka maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, dalam beberapa jurus saja mereka tentu akan dapat dirobohkan. Keduanya lalu melompat mundur, menghadapi para pengemis di bawah panggung dan bersorak, saudara-saudara semua. Dia ini betul-betul putra Yeu Kang Kai Pangcu. Dialah yang patut menjadi ketua kita. Setelah berkata demikian, Gak Lokai dan Ciam Lokai lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Yeu Siang Ki sambil berkata, Yeu Pangcu, kami mohon pimpinan Pangcu. Pemuda itu terharu ketika melihat semua pengemis di bawah panggung juga berlutut. Ia tersenyum dan mengangkat bangun Gak Lokai dan Ciam Lokai. Harap saudara sekalian jangan terlalu merendahkan diri. Aku tentu saja suka sekali memimpin kalian dan melindungi perkumpulan kita, asal mendapat bantuan Gak Lokai dan Ciam Lokai yang sudah lebih berpengalaman. Para pengemis bersorak gembira, ada yang menari-nari dan ada yang tertawa-tawa. Para pimpinan Kai Pang yang menjadi tamu segera maju dan memberi hormat serta memberi selamat kepada Pangcu baru dari Hong Sim Kai Pang. Timbul harapan mereka bahwa bersama pemuda yang lihai ini mereka akan lebih kuat menghadapi penyelundupan kaum sesat. Eh, kemana dia tiba-tiba Yeu Siang Ki menengok, terkejut karena tidak melihat suling emas di belakangnya. Gak Lokai dan Ciam Lokai juga terkejut dan heran. Kemana perginya Kim Siaw Teh Yap? Lihat itu ada tulisan kata pula Yeu Siang Ki yang melihat tulisan terukir di atas papan panggung di mana tadi suling emas berdiri. Beramai-ramai mereka mendatangi tempat itu dan pembaca tulisan yang terukir, amat indahnya, agaknya diukir dengan ujung sepatu. Selamat kepada Pangcu baru, suling emas akan selalu mengamati dan melindungi dari jauh. Mereka menarik napas panjang. Gak Lokai dan Ciam Lokai cepat lari meloncat turun menuju ke kandang kuda, namun kuda kurus tunggangan suling emas juga tidak ada pula di situ. Semua orang menjadi makin kagum. Di depan mati setian banyaknya orang, suling emas dapat menghilang begitu saja, bahkan meninggalkan tulisan yang diukir dengan ujung kaki. Namun di dalam hatinya, Yeu Siang Ki, Gak Lokai, dan Ciam Lokai girang karena di dalam tulisan yang ditinggalkan suling emas itu, si pendekar sakti menjanjikan pengamatan dan perlindungan, biarpun dari jauh. Hal ini berarti bahwa dalam menghadapi bahaya dan kesukaran, mereka masih dapat mengharapkan bantuan pendekar sakti itu. Biarpun di dalam hatinya Yeu Siang Ki berduka sekali karena ia kehilangan KW Ilan yang pergi secara mendadak, Namun sebagai seorang ketua yang amat setia kepada Hong Sim Kaipang, ia mengesampingkan perasaan pribadi yang jatuh cinta kepada gadis itu, dan mulailah ia mengatur segala usaha dan perbaikan untuk Hong Sim Kaipang. Suling emas menarik napas panjang berkali-kali, hanya kecewa dan menyesal karena ia tidak berhasil mengejar gadis yang bernama KW Ilan itu. Biarpun ia membalapkan kudanya mengejar keempat penjuru, ia tetap saja tak dapat melihat KW Ilan. Mengertilah ia bahwa gadis itu memang sengaja tidak mau menjumpainya. Ia mengingat-ingat dan mengangguk-angguk. Gadis itu ataknya aneh dan keras sekali. Dan ia memang kurang hati-hati dengan ucapannya tadi. Ia menyuruh gadis itu membuka baju. Tentu saja ia maksudkan agar gadis itu melihat sendiri pada dadanya karena seperti juga siangki, ia tahu bahwa gadis itu menderita luka akibat pukulan rahasia Pak Kek Sian Ong. Gadis itu salah kira, menyangka dia bersikap kurang ajar. Hem, patut menjadi murid Sian Eng, ia menggerneng. Akan tetapi wataknya lebih mirip dengan Lin Mui, juga wajah dan bentuk tubuhnya. Heran sekali, siapakah bocah itu? Karena dapat menduga watak KW Ilan yang mirip Lin-Lin, maka ia tahu bahwa percuma saja mencari terus. Kalau gadis itu tidak mau menjumpainya dan bersembunyi, mana mungkin ia mencari dan menemukannya? Suling emas menjalankan kudanya lagi, perlahan-lahan. Ia telah dikenal orang. Rahasianya telah bocor karena munculnya Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong. Hatinya menjadi risau. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak ini ia mengeluarkan sulingnya dan ditiupnya sulingnya itu dan berusaha melenyapkan segala perasaan yang tidak menyenangkan. Namun tetap saja pikirannya tak dapat ia diamkan. Dunia mulai kacau lagi. Orang-orang jahat bermunculan. Bahkan dua orang seperti Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong juga mulai main gila di dunia ramai. Bagaimana dia akan dapat menyembunyikan dan mengasingkan diri, berpeluk tangan saja? Tak mungkin, bisik hatinya. Tak mungkin aku dapat menjadi penonton saja. Haruskah dia turun tangan kembali, seperti dulu-dulu? Haruskah ia mengisi hidupnya dengan pertandingan-pertandingan lagi? Mengganggu ketenangan dan keselunyian dengan urusan dunia yang tiada habisnya? Tiba-tiba ia menahan kudanya dan otomatis tangan kirinya menarik sapu tangan yang tergantung di leher ke atas, menutupi mulut dan hidungnya. Telinganya mendengar suara matian dari jauh, dari arah belakangnya. Setan biadab, siapa sudi menuruti kehendakmu? Bunuh saja aku. Iblis hitam, kalau bisa kau cari sendiri orangnya, mengapa memaksa kami? Kau berani menghina pengemis miskin? Itulah suara Gak Lokai dan Ciam Lokai. Biarpun ia tidak menengok dan tidak melihat, namun telinganya mendengar betapa dari belakang terdapat dua orang yang mendatangi dengan ilmu lari cepat yang amat hebat. Ia terkejut dan tadinya ia mengira tentu Lam Kek Sian Ong dan Pak Kek Sian Ong yang datang, akan tetapi kalau mereka, mengapa suara makian Ciam Lokai tadi menyebut-nyebut iblis hitam? Suling emas lalu memutar kudanya dan karena harus siap menjaga kalau yang datang betul Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong, maka masih memegang suling di tangan kanannya. Akan tetapi setelah kini ia memutar kuda, ia terheran-heran. Yang datang berlari cepat sekali adalah dua orang hitam, dua orang kakek yang datang membawa Gak Lokai seperti orang menenteng kelinci saja. Dua orang kakek pengemis yang cukup lihai itu dicengkeram punggung bajunya dan sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Ini saja sudah membuktikan betapa lihainya dua orang hitam itu. Suling emas diam-diam terkejut. Bukan terkejut melihat kelihayan mereka karena ia pun maklum bahwa banyak orang-orang kuat di hitam. Akan tetapi ia terkejut karena melihat bahwa yang datang ini bukan orang sembarangan, melainkan dua orang yang berpangkat tinggi dalam ketentaraan, dua orang panglima. Hal ini dapat dilihat dari pakaiannya. Para panglima hitam dapat dikenal dari tanda selaman bundar di dada mereka. Dua orang kakek ini pada dadanya terdapat gambar pilar besar, berarti bahwa mereka adalah panglima-panglima benteng. Hem, kalau lin-lin sampai mengutus panglima-panglimanya datang, berarti ratu hitam itu tidak main-main lagi, tidak sekedar rindu dan mengundangnya begitu saja. Setelah dua orang panglima hitam itu tiba dekat, Gak Lokai berkata sambil memandang suling emas, Tai Hiap, bukan kami yang menunjukkan tempat Tai Hiap, melainkan kami dibawa dengan paksa oleh dua ekor menyet hitam ini. Suling emas berkata dari balik sapu tangannya, suaranya perlahan dan halus, Namun berpengaruh, sepanjang pengetahuanku, panglima-panglima hitam adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi dan juga menjunjung keadilan dan kegagahan. Mengapa mengganggu pengemis-pengemis seperti kami? Apakah hitam sudah melupakan persahabatan dan hendak mengganas di selatan? Muka kedua orang panglima hitam itu menjadi merah karena teguran itu langsung menusuk hati mereka. Sejenak mereka saling pandang dengan sanksi karena mereka sendiri pun tidak tahu apakah benar orang berkuda yang menutupi mukanya itu adalah orang yang dicarinya. Namun, karena perintah dari atasan mereka menyatakan bahwa orang yang dicarinya itu menyamar sebagai pengemis dan berada di antara para pengemis Kong Sim Kaipang, serta memiliki seekor kuda merah yang kurus kering, hilang keraguan mereka. Seorang di antara mereka berkata, maafkan jika terpaksa kami menangkap dua manusia bandel ini, karena dimintai tolong menunjukkan tempat Tai Hiap mereka tidak mau malah memaki-maki. Tai Hiap, jauh-jauh kami datang sengaja untuk menemui Tai Hiap, menempuh perjalanan ribuan li, mengalami segala macam kesukaran dan rintangan. Sama sekali bukan maksud kami untuk mengganggu saudara-saudara Kai Pang. Hanya dua orang manusia ini terlalu bandel tidak suka membantu. Di antara kalian dan aku tidak ada urusan apa-apa, tak pernah saling bertemu dan tidak saling mengenal. Mengapa kalian bersusah payah mencariku? Panglima yang bicara tadi mengambil sesuatu dari sakunya, kemudian berkata, kami datang sebagai utusan ratu kami untuk menyampaikan surat ini kepada Tai Hiap. Harap Tai Hiap sudi menerimanya. Setelah berkata demikian, tangannya yang memegang surat itu bergerak menyambit dan gulungan surat itu bagaikan peluru menyambar ke arah suling emas. Suling emas mengerti bahwa tidak perlu ia berpura-pura terus. Sambitan itu saja sudah merupakan ujian karena tidak sembarang orang dapat menyambit seperti itu dan tidak sembarangan orang pula dapat menerimanya. Ia mengangsurkan tangan kiri, dengan tenang ia menangkap gulungan surat itu. Tubuhnya sedikit pun tidak bergoyang dari atas panggung kudanya.